Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa kembali Kita berdua Tanpa disengaja kita ketemu Di suatu kota Di Jawa Barat Dalam rangka kita Memegang Kelapa kopior sebetulnya Tetapi yang kita omongkan Masih tetap seperti yang dulu Kelapa sawit ya Pak? Kelapa sawit Nah ini untuk tombol kangen Dengan Pak Jendral Muhayyad Yang sekarang melalang buana Ngurusi pupuk di Unensis tentunya Kamupun urusannya di Bandung Ngurusi Iya Nah oleh karena itu Kita masih tetap Sebagai dokter sawit Tetap itu gak lepas Harus loyal Pak Karena pertanyaan-pertanyaan Masih terus Tetap tetap Pak Iya Hanya sekarang kalau mau pertanyaan Saya linkkan dengan pertanyaan ini Dengan video yang ini Jadi ini Mas Imoh Sekarang itu kan Kita ceritanya bahwa Kemarin harganya drop Karena ada kebijakan Larangan ekspor CTO dan bahan Minyak goreng Iya kan Masih pun di cabun lagi Belum naik yang seperti dulu lagi Ternak naik turun Naik turun Tapi ini kan Jelas menjadi kendala bagi Petani khususnya Iya Pak Nah solusinya menghadapi ini Bagaimana? Apakah tetap dirawat? Tetap dipupuk? Wah perawatan apa Kira-kira gimana Pak Jendral Muayat? Iya ini Para sahabat Agus Susanto Yang selalu merindukan Pak Agus Susanto Dan saya sendiri Yang biasa Memandu Setiap acara Pak Agus Susanto Di Youtubenya Kan gitu Nah Saat ini memang betul Ini Alhamdulillah Pak Agus Bisa ketemu di kota ini Sehingga kita bisa Sharing Sejenak Untuk bisa Tombol kangen Para netizen Atau sahabat Agus Susanto Jadi kondisi yang kurang baik Di satu bulan terakhir ini Menjadikan petani Sempat pesimis semua Pak Oh iya Dengan harga pokok yang Sudah ganti harga Berlipat-lipat kan gitu Harganya turun Apa inputnya naik Iya betul Pokoknya naik Herbasi sidang naik Iya Aduh Itulah berat lah ya Ya pernah di Youtube Pak Agus Susanto Pernah kita ngitung harga pokok Suatu Satu kilogram Kelapa sawit Dengan produksi 20 ton Tentu hanya butuh 770 rupiah Ingat itu Pak Tapi ya udah 3-2 atau 3 tahun Yang lalu Dan saat ini Harga pokok Pupuknya sendiri aja Yang sebelumnya Pada periode 2 tahun yang lalu Itu harga pokoknya Cuma di bawah 300 rupiah Saat ini Menyantuh level Di atas 500 rupiah Per kilogram Ditambah lagi Biaya Berbisida Naik Biaya tenaga kerja Tengak mau turun Pak Naik Sehingga harga pokok Untuk di kalangan petani Saat ini itu Sudah mendekati Di angka 1100 sampai 1300 Nah itu kalau Produksinya Pak Bisa mendapatkan 20 ton per hektare Nah kalau produksinya Itu di bawah 15 ton HPP nya bisa 1500 Pak Kalau kita ikutkan Jadi dengan harga jual Saat ini Sudah gak ada Untung Gak ada rugi Jadi impas Gak ada hasilnya Nah berarti Saat ini Seperti apa Yang harus kita lakukan Nah yang pertama Yang harus kita lakukan Kita harus selektif Dalam memilih pupuk Pak Agus Selektifnya apa Ya Begitu biasanya Kita pupuk full 100% Ya untuk sekarang ini Mana yang pupuk Urgensinya Dengan melihat Depisensi usur haranya Pak Agus Ya cahal asal Berat perubahannya Ya betul Kalau gak depisensi Kalium Ya dikurangi Sedikit saja Pak Agus Pupuknya Karena kalau diikutkan Dengan Tabelnya Ya otomatis Costnya akan tinggi Sampai menunggu Pak Perubahan harga Di 2 minggu ke depan ini Pak Agus Mas itu susah Harganya turun Susah yakin Satu Perang Ukraina Rusia Ya Harga K Apakah KCL ya Ya naik Pak Agus Harga gas naik Betul Pak Ya sekarang Urea Pak Agus Yang pada waktu Kita ngobrol itu Harganya cuma 500 Anu 5 ribu Pak Sekarang udah 10 ribu Pak Agus Udah naik Dua kalinya Dua kalinya Dan ini juga Rusiasatnya Jadi Pupuk utama Di Kelapa Sawit Saat ini Harganya mahal Adalah Urea dan KCL Jadi Gimana caranya Saat ini Ya untuk sementara Waktu yang biasanya Pupuk tunggal Memang harus Dikompensasi Ke pupuk majemuk dulu Pak Agus Untuk sementara Waktu Tapi begitu nanti Mulai harga TPS yang naik Pak Kita harus ngoreksi lagi Pak Pupuk tunggalnya Apa ditambah Ureanya Atau ditambah KCL Kemudian yang kedua Pak Agus Setelah memodifikasi Jenis pupuknya Dari tunggal ke majemuk Atau sebaliknya Itu kita harus Dengan banyain Bahan organiknya Oh ya aku tadi Mau ngomong itu Kita kan Kalau K Sumber KC Apa itu kan sulit Pupuk anorganik Kita kan yang melimpah Pupuk organik Dari pupuk organik pun Ada yang mengandung Kalium Pak Agus Di abu janjang Dibakar Itu kami menganalisa Pak Kaliumnya bisa sampai 30% juga Pak Agus Nah itu juga bisa Sebagai substitusi Tapi jangan pengganti Semua Pak Agus Harus tetap ada Sebagian pupuk Anorganiknya Kan ngomong-ngomong Sampan punya Oh sampenya BPKS kan Pupuk PT RPN punya Pupuk Bionersis Pupuk organik Ya Pak Pupuk Hayati Pak Pupuk Hayati Ya Lupa deket itu Itu ya kan Pastinya membantu Ya betul Pak Karena Pupuk Hayati Bionersis Itu bisa Mereduksi Pupuk anorganiknya 25% Pak Misalkan Pupuk NPK Dalam Satu tahun Dia butuh NPK 13 Dia butuh 6 kilo Menjadi 4 kilo setengah Pak Agus Tapi ditambah Harus 1 kilo setengah Dari pupuk Hayati Seperti itu Kenapa fungsinya Fungsinya Pak Agus Yang pertama Fungsinya karena Di pupuk Hayati Media pembawahnya Adalah pupuk organik Tentunya akan memperbaiki Sifat fisik kimia Dan biologi tanahnya Bagus Sehingga kalau 3 itu Sifatnya udah kita perbaiki Otomatis Serapan haranya Menjadi bagus KTK nya menjadi bagus KTK nya menjadi bagus C organiknya menjadi bagus Sehingga hara bisa diserap Seoptimal mungkin Wah Sekarang ini pertanyaan yang sering Mas Gimana Pak Kan mau mengganti pupuk anorganik Jadi organik Bagus Dosisnya berapa sih Contoh Pohon kami Yang umur 10 tahun Dosis pupuk organik Pupuk Hayati nya berapa Oh iya Jadi ini para sahabat Agus Dosisanto Jadi kalau kita menggunakan Pupuk Hayati Karena dia sudah diinsert Dengan bakteri yang baik Untuk tanaman kelapa sawit Kita membutuhkan Setidaknya minimal 1,5 kg Untuk umur 10 tahun Tetapi kalau kita Menggunakan media Bahan lain Misalkan kotoran sapi Kotoran-kotoran kambing Itu kan butuh 50 kg Kemudian kalau kita Menggunakan tankos Itu kita membutuhkan 200 kg Atau 200 kg Satu pohonnya Harus sekitar 50 atau 60 janjang Akan mana yang lebih efisien Lebih praktikali Dalam penaburannya Itu yang paling penting Mas aku apa ya Harus minum dulu ya Minum kopior Minum kopior Bagus Cimana Coba Pak Coba dirasain Pak Ini kopiornya ini Pak Ini dari sini Ya ini Bisnis Ini sahabat Agus Dosisanto Luar biasa sekali Ini aku harus Ngomongan Pemirsa aku harus dulu Minum empai dulu Es kelapa kopior Ini kultur embryo Kultur embryo ya Pak Bisa 100% kopior Pak Dijamin Pak Ya dijamin Tapi kan Ada 1-2 yang 99% itu biasa Bisa dibeli di mana Pak Bibitnya Itu di dunia Udah pada tau lah Nanti nomornya Nomornya ada di bawah ini Pak Ya Saya hubungi sini Silahkan Pak Nanti masalah harga Pak Ini bisa dinegosiasikan Dengan dokter sawit kita Dokter sawit Yang pakar kopior juga Kan gitu Kita lanjutkan Mengenai Pak sawit Itu tadi intermesu Oh intermesu Silahkan Tadi mengenai Harga begini Pupunya Jelas Pupuk organik Meskipun Tidak kita menggantikan semua Tapi ada dosisnya Terus perawatan-perawatan Yang lain gimana Jadi perawatan yang lain Tentunya Yang penting Kita harus Mengurangi Penggunaan Herbisida yang berlebih Nah ini Seperti orang tua saya Juga bagus Kalau secara nyemprot Satu hektare itu Kalau enggak lima liter Itu enggak puas rasanya Rondok lima liter Padahal sebenarnya itu Udah berlebih-lebih Enggak karu-karuan Jadi sekarang ini Tujuan utama Kita mereduksi Maka yang kita ambil adalah Piringan pohon Dan pasar pikul Saja bagus Piringan pohon Sampai dua meter keluar Itu tetap kita bersihkan Karena itu untuk memastikan Letak pupuk Dan letak pengutipan Rondolan Pasar pikul Lebarnya cuma Satu koma dua Saja bagus Untuk memastikan Akses buah keluar Sama berondolan Bisa kelihatan Nah itu kan pak Kalau di total Luasan piringan Sama pasar pikul Tidak lebih dari Sepertiganya Luasan total Jadi bisa berhemat Untuk sementara waktu Kalau saya Malah itu Kita mengurangi Yang kimia Kalau bisa dikerjakan Sendiri secara mekanis Digaruk Lebih Lebih hemat Betul pak Hanya sekarang pak Kalau kayak Pak Agus Petani Walaupun petani Tapi kan gak mungkin Waktunya pak Untuk menggaruk Tapi tenaga kerja Juga kosnya akan naik Tapi pilihannya Mana yang murah Dan efisien Dan sehat Olahraga Ini para sahabat Ini para sahabat Akan lebih efektif Kalau dikerjakan Secara sendiri Secara mekanis Itu yang untuk Pemeliharaan Gawangan Sama piringan Untuk penunasan Ini hati-hati Kalau gak pelepahnya Kering Pak Agus Gak usah dipotong dulu Biar gak ada Keluaran biaya pak Tapi kalau udah kering Ya harus Dipotong pak Jadi tips Untuk pemeliharaannya Itu dulu pak Tapi juga harus dipatihkan Pak Sama penyakit Jangan pula Nanti ada serangan Ulat kantong Dibiarkan pak Makanya perlu Monitoringnya yang betul Oh iya Early warning systemnya Itu harus betul Itulah Bisa dirangkum sendiri Pemupukannya Tekniknya bagaimana Tadi Pakai herbicidanya Dikurangi Kemudian Motong pelepahnya Nanti dulu Jangan sampai kontrol Terus yang lain-lain Itulah Garis besar Ilmunya disitu Adalah Ini mas Efisiensi Dan hibernasi Iya Betul pak Hibernasi Jadi Tidak mati Semua Dikerjakan Tapi ya Minimalis Tapi masih untung Iya pak Tapi kita kan berdoa pak Ini udah satu bulan Dari periode Mei kita Harganya udah Turun ini Nah ini mudah-mudahan Juni beranjak naik pak Kan gitu Harga loh pak Tapi ya harga Inputnya masih Tetap tinggi Yang bapak Kodi-bapak Sampaikan tadi Tapi saya yakin pak Ini ada pertanyaan petani Gimana pak Pak Agus masih yakin dengan kelapa sawit Masih prospek Begitu katanya Tapi Saya ada tipnya juga pak Agus Jangan hanya kelapa sawit Nanamlah kopior juga Ini juga Juga baik juga pak Karena gini mas Kalau saya Tetap optimis Kedepan Dengan kelapa sawit Karena sawit itu ya Apa namanya Efisien menghasilkan Semua serba guna Dan Bisa disambi-sambi Sampai pergi-pergi kemana Punya kebun sawit Bisa disambi Iya betul pak Yang penting intinya pak Ya harus kita rawat Kita pupuk Dengan minimalis Kita jaga juga pak Jangan sampai nanti Kalau dibiarkan Pas kondisi kayak gini Mau gimana lagi Cash flow juga Pasti Ingkatnya jalan pak Dan itu mas Kalau saya Apapun ceritanya Semuanya itu Dengan passion Dengan senang hati Kita sebagai planters ini Itu harus senang hati Merawat kebun kita Kita sayang-sayangi Kita los Kita perhatikan Bukan Kita pers terus Hasilnya Kan gitu Itu yang harus Apa filosofinya Yang harus kita Ya planters itu Ya sering diomongkan Sejauh Tapak sepatu Kemana dia pergi Iya betul pak Pokoknya kita Apa ya Kita sayangi Kita apa itu Kasih sayang Sama pak Yang terakhir Dari semua tipsnya tadi Berarti yang terakhir pak Walaupun harga turun Tetap kita harus rajin ke kebun pak Jangan pula Nanti gak kebun Buahnya hilang pak Makanya Tapi planters adalah Panen terbaik Pupuk terbaik Pemeliharaan terbaik Terletak pada kaki Planters ya pak Kaki kita sendiri kan Dan yang terakhir Semua diserahkan pada Tuhan yang wakkuasa Iya pak Harus bersyukur Betul Itu mas Ya meskipun harganya Kita tetap harus Ya kita syukuri pak Karena itu berkah pak Kalau kita syukuri insyaallah Akan ditambah rejeki kita pak Walaupun rejeki mungkin Gak harus dengan peningkatan produksi Rejeki sehat pak Iya Kita ngobrolnya Sama kemarin Oke oke Tapi setidaknya Tombol kangen pak Iya Perpaduan antara Dokter Sawit Dokter Agus Susanto Dengan saya Iya pak Bisa terobati Di hari ini Semoga bermanfaat Untuk para sahabat Agus Susanto Yang merindukan kami berdua Untuk berbarengan Oke pemeriksa Kita tetap Nanti kolaborasi Melewat Zoom Melewat apa Terus Nunggu topik-topik yang menarik Iya Nah itu kita Bikin videonya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih pak Jendral Mohayan Iya sama-sama pak Dokter Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh